Inna alladhina amanu wa amilu assalihati kanat lahum jalanatul firdawsi nuzula Oh ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke DM Yang pertama itu kenapa kita itu harus ta'arufan gitu Kenapa enggak pacaran aja gitu Terus apa sih kelebihan ta'aruf itu dibanding pacaran Insyaallah Misalnya dijawab ini Iya Misalnya rahmanirahim bahwa Sebenarnya sudah banyak jawaban tentang ini Pertanyaan tentang ini juga banyak Tapi kita sederhanakan saja Sederhananya ta'aruf itu adalah syariat Islam Bahwa Allah melalui Rasulnya Melalui Al-Quran Jika sudah mensyariatkan sesuatu Maka itu pasti demi Allah baik untuk umatnya yang menjalankan Maka ketika kita sama Untuk mencari jodoh pun Jika sudah niatnya untuk ta'aruf itu Maka Berarti tujuannya enggak sekedar nyari jodoh saja Tapi adalah untuk juga mencari ridah Allah Sudah lebih mengutamakan ridah Allah Maka kalau sudah mengutamakan ridah Allah Nanti ketika akhirnya bersatu setelah menikah Bukan berarti enggak akan ada masalah Banyak bisa jadi masalahnya Tapi Perbedaannya Kalau memang dari awal niatnya nyari ridah Allah Nanti ketika akhirnya ada masalah Ketika ada masalah Yang laki malah ambil air wudhu Terus sholat Yang perempuan malah ambil air wudhu Terus sholat Akhirnya setelah beres sholat Sudah tenang hati Yang kadang enggak jadi berantem Lupa malah apa yang ingin diberantemi Sedangkan kalau misalkan Tertariknya Dari awal Tujuannya hanya untuk Bukan kalau mengejar Allah Nanti ketika ada masalah Naudzubillah yang sudah-sudah Yang sudah-sudah Akhirnya malah jadi Ketika ada masalah Bukannya nyari Allah Malah kumpul sama teman-temannya keluar Dan pasti yang dibahas adalah tentang Keburukan dari pasangannya sendiri Padahal jangankan keburukan pasangan Keburukan orang biarpun itu benar Jika itu disampaikan Maka jadi jatuhnya gibah Walaupun itu benar Walaupun ada kondisi-kondisi tertentu Dimana gibah itu diizinkan Ya Cuman itu ada syarat tertentunya Tapi kalau misalkan enggak Kalau misalkan Jika yang diomongin itu juga benar Tapi tetap enggak bisa disampaikan Insya Allah Jadi kenapa kita harus ta'aruf Ya karena memang Allah yang perintahkan Satu-satu disitu Karena Allah yang perintahkan Karena kan kita ini sebagai hamba Kita punya sang pencipta Yaitu Allah SWT Allah menciptakan kita Enggak cuman sekedar menciptakan aja Tapi Allah juga memberikan aturan Untuk kita patuhi Jadi salah satu aturannya adalah Ketika kita mau melangkah Kejenjang pernikahan Aturan ini kata Allah bukan pacaran Tapi aturan kata Allah itu Yaitu ta'arufan Kayak gitu Nah itu adalah aturan dalam Islam Insya Allah Terus jangan dikira ta'aruf Jadi nanti ketemu dengan orang yang benar-benar baru Enggak tahu segala macemnya ya Ta'aruf kan boleh bertanya Ta'aruf sendiri artinya kenalan Cuman bedanya Kenalannya Kalau melalui syariat itu Adalah datang langsung ketemu Ketemu orang tuanya Atau melalui gurunya Dan itu dengan berlandaskan Udah pengen ngikutin syariat Maka insya Allah akan lebih menjaga kejujuran Maka nanti pasti disampaikan Oh saya buruknya Saya kurangnya ini Dibandingkan dengan cara Orang-orang yang sekarang Sedang na'udzubillah Banyak terjadi Pengen kenalan itu Dengan diajak nonton dulu Berkali-kali Diajak makan dulu Dinner berkali-kali Na'udzubillah ada yang diajak Pergi keluar kota dulu Lalu nginep di sehotel berdua Na'udzubillah walaupun udah Tahu luar dalamnya seperti apa Tapi kan tetap Tujuannya bukan Allah Sedangkan nanti ada masalah Kalau tujuannya bukan Allah Wah nanti akan pusing sendiri Terus ini ada juga kok Kelebihan ta'aruf dibanding pacaran Kalau dari segi perempuannya ya Kalau dari segi perempuan Kelebihan ta'aruf dibanding pacaran Kita untung Kita untung menang banyak Kalau bisa dibilang Kenapa? Kalau misalnya pacaran Itu ibarat kue atau buah Itu kan udah dipegang-pegang ya Udah dicoba-coba gitu ya Kalau misalnya ta'aruf kan kita terjaga Selain kita gak ngobrol langsung Kita punya perantara Musrifah Ataupun walinya kita Orang tua kita Abangnya kita Atau siapa yang itu maharamnya kita Kita lebih terjaga Terus Kalau misalnya pacaran Itu kan ketemu-ketemuan tuh Udah ngeliat langsung Udah tau lah buruk-buruknya gimana gitu kan Kalau ta'arufan ini Kita lebih terjaga Terus Apa ya Lebih dimuliakan Kalau bisa dibilang Kenapa? Karena memang prosesnya juga syarih Kalau pacaran Ya itu tadi Udah dipegang-pegang Belum tentu jadi gitu ya Naudzubillah 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 Jadi kelebihan ta'aruf untuk wanita Banyak sekali Selain kita dimuliakan Kita terjaga Hanya untuk yang halal saja Makanya Daripada pacaran Aduh Mending ta'aruf Ta'urufan aja Bagian pacaran lah pasti Pakai topeng lah Pasti pakai baju terbaik Parfum terbaik Minjem mobilnya temen Minjem jaketnya temen Jadi yang dibagus-bagusin topeng Nanti ketika tertarik Tertarik sama topeng Ketika akhirnya udah tinggal bersama Topengnya dibuka Nanti kaget Ya karena kalau misalnya ta'arufun Kemarin Alhamdulillah Saya dengan istri Yang dibahas tuh Apa kurangnya Apa jeleknya Walaupun juga diperkenankan untuk Apa namanya Memberitahu Apa lebihnya Tapi memang lebih fokus Apa kurangnya Biar gak kaget Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.